Jadi penyanyi terkena. Sejak kapan sih ingin jadi penyanyi itu? Waktu umur 3 tahun. Terinspirasinya masih apa? Orang Judika. Orang Judika. Nah Ruben ini kan kemarin sempat mempertemukan kepada Judika. Mungkin itu juga salah satunya untuk mencapai impiannya dia. Mungkin dia bisa ketemu. Ya, itu yang saya bilang. Seorang Judika tapi bisa menginspirasi banyak orang. Itu kan buat saya luar biasa ya. Maksudnya suara emas yang dimiliki oleh Judika tapi bisa menginspirasi anak kecil untuk menjadi seorang penyanyi yang berkualitas. Itu karena dia melihat Judikanya kan. Makanya saya mengajarkan dia untuk tidak menjadi Judika tapi menjadi penyanyi yang berkualitas seperti Judika. Ini kan bakal disipin mungkin lagu-lagu anak-anak mungkin ya. Nah, sekarang industri sekarang kan kebanyakan lagu-lagunya itu lagu-lagu orang dewasa. Kadang ada anak kecil yang nyalakan lagu orang dewasa dan Ruben sendiri ada ada solusi apa? Mungkin ada trik apa nih buat ketukar. Ya kalau ada rezekinya dia, rezekinya dia ya enggak, ya enggak. Saya juga kalau ngomong sama dia ya ayahnya kalau ngomong sama kakak, liburan gitu ya. Jadi nggak pernah yang ngomong menjanjikan ini, itu nggak ada. Jadi kerjaan yang masuk ke dia pun ya selalu ada, selalu ada tahu. Saya bersyukur yang harus saya jaga adalah kualitas suaranya moodnya dia seperti apa penampilannya dia. Talia aja umur 4 tahun, kita sudah berdebat tentang penampilan. Apalagi anak seumur Bertrand gitu. Jadi saya pun harus masuk ke dianya, juga harus pelan-pelan. Jadi enggak. Saya tidak mau apa yang Bertrand pakai ini sesuai dengan apa yang saya mau. Enggak. Tapi saya harus kasih alasan Kakak harus pakai baju ini karena gini, 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 gini. Dia terima dengan baik. Tapi kalau kalau apa yang dia mau dan itu nggak berpengaruh ya apa-apa semua. Karena ada beberapa tipi yang nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai warna ini. Itu kan ada. Tapi kan anak-anak anak-anak kayak dia gitu ya udah punya angan-angannya nanti dia mau pakai baju apa. Kayak Talia itu pergi buat besok malam tuh dia nyiapin baju. Kalau besok tiba-tiba ada berubah. Itu dia bisa bete seharian. Nah, saya ini kasih tau ke Bertrand itu ketika dia sudah masuk di industri hiburan semua segala sesuatu itu semuanya sudah ada yang ngatur. Jadi baik Bertrand ataupun saya pun harus ya harus ngikutin aturan yang ada. Pesan apa sih yang bisa disampaikan ke Bertrand? Jangan sombong. Jangan terlenakan pujian. Tapi harus mempertanggungjawabkan pujian orang itu supaya tetap senang dengan karya kita. Maksudnya mereka kan habis bikin acara apa? Tidak.